Halo, ini dia komposter saya dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman ketika saya memasukkan komponen-komponen dan unsur-unsur ini ke dalam situ. Tadi saya habis masak bikin sambal kecombrang dan ini ada roti tawar, udah ada jamurnya, daripada kita buang sembarangan kita bisa masukin ke dalam komposter sini. Dan tadi setelah saya masak nasi, air cucian berasnya ini bilasan pertamanya saya sisihkan dan saya masukkan ke sini juga. Dan untuk yang ini, jadi ini adalah ampas kelapa, dimana di tempat saya ini kan ada home bakery, produksi home bakery dan saya meminta sampahnya yang organik untuk saya masukkan ke dalam sini. Cus, mari kita lihat dalamnya. Nah, yang coklat ini adalah sekam, dimana ini ada perjalanannya nih. Saya minta ini gratis di sebuah penggilingan padi, saya dapat tiga karung waktu itu, Alhamdulillah ya. Dan yang putih-putih itu adalah ampas kelapa yang saya maksud tadi. Jadi nanti setelah ini masuk semua, itu ada cairan EM4, sampai belibet ngomongnya. Bisa kita masukkan ke dalam sana, tapi kita campur dulu dengan air biasa. Dan setelah semua tercampur, nanti akan ada air yang menetes ke bawah. Nanti di keran sini kita bisa panen nih. Panen apa namanya, pupuk organik cair atau air lindinya. Dan nanti setelah kita panen. Setelah kita panen, kita pindah ke sini. Ini adalah tempat untuk proses aerasi, pakai pelupuk-pelupuk di akwarium nih. Nah, di sini proses aerasi yang bertujuan untuk menghilangkan bau pada air lindinya atau pupuk organik cair ini. Dan menjadikan warnanya ini lebih jernih. Itu dia proses dari keseluruhan yang kurang lebihnya sudah saya paparkan. Bagaimana cara kita baik pada sampah-sampah organik kita dengan mengolahnya secara bijak. Dan menjadikannya menjadi kompos dan juga pupuk organik cair. Selamat mencoba! Terima kasih.